menanam sayur di halaman rumah halo halo mam jumpa lagi di youtube channel aku you my family assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari tepatnya hari rabu ya tanggal 3 januari karena masih suasana tahun baru jadi kita ini gak keluar rumah sama sekali ya selama natalan dan tahun baru karena ingin fokusnya menanam sayuran di halam rumah kita mau memanfaatkan lahan kecil yang ada di depan rumah untuk menanam sayur-sayuran organik karena kita beli bibitnya itu online di toko oran jadi kita unboxing bibit-bibitnya terlebih dahulu nah ini ada beberapa bijis-bici yang aku beli ya kebetulan ini aku bukan merupakan suatu seorang petani jadi aku sekalian beli pupuknya ya nah ini aku beli polybag ukuran 20x20 ya satu bag dan ini ada pupuk NPK 1616 termasuk pupuk dasar ya aku belinya yang se berapa ya 100 gram kalau gak salah nah ini aku juga buat tempat semai ya yang isinya itu 16 tempat karena aku gak mau semai bibit banyak-banyak jadi aku beli sedikit aja nah ini ada pupuk organik buat sayuran daun nantinya yang akan aku semprotkan di sayuran daun nah ini juga ada pupuk organik buat sayuran buah nah perbedaan sayuran daun dengan sayuran buah kalau sayuran daun itu yang kita makan daunnya seperti bayam kangkung sawi dan lain-lain sedangkan yang pupuk buah itu seperti sayuran yang dimanfaatkan atau dimakan dimakan buahnya nah ini semua paketan yang ada di yang di unboxing tadi ini ada beberapa biji-bijian ini ada ada biji tomat keriting ada juga biji cabai cabai rawit merah yang kecil-kecil itu ya yang sekiranya sayuran yang aku butuhkan tiap hari lah dan ini ada biji kacang buncis ya karena sekeluarga itu suka oseng buncis aku juga beli biji terong ungu yang panjang yang tadinya aku tuh mau terong yang bunder atau yang bulat tapi berhubung aku keburu klik yang panjang jadi gak apa-apa jadi ini ada cabai rawit merah yang besar juga ini ada apa ya ini sawi oh brokoli aku juga beli brokoli tapi nantinya belum aku tanem ini ada bayam merah juga tapi sebelumnya aku udah punya bayam hijau aku mau kreasikan aja ada bayam merah sama hijau di halaman rumah nah ini aku juga beli sawi jaisim ya sawi yang biasanya aku konsumsi bersama keluarga dan aku juga beli bibit stroberi tapi aku mau kip dulu stroberinya nanti aja tanemnya nanti aku gak mau tanem semuanya aku cuma tanem beberapa bibit sayuran aja ini adalah beberapa bibit sayuran yang mau aku tanem jadi aku gak tanem semuanya ini nya ya jadi aku mau tanem beberapa saja sebelum kita mau menanam bibit sayur-sayuran jadi ini sebelumnya itu udah ada kacang panjang yang nantinya aku mau kasih kayak kayu gitu buat rambatan ya bun jadi ini dibuat rambatan biar ada rambatan ke atas gitu nah ini kayunya sih sebenarnya kurang besar tapi gak apa-apa lah ya yang penting dia bisa merambat ke atas setelah selesai kasih rambatan sayur kacang jadi ini kita langsung tabur tanah ya tanah biasa sama pupuk kandang ya yang udah di fermentasi jadi perbandingannya 1 banding 1 yang nantinya bisa buat kita buat semai bibitnya yang penting itu tanah biasa sama pupuk kandang sih kalau kalian mau dikasih sama arang atau sekam sekam bakar itu malah lebih mantep ya bun jadi setelah selesai dicampur rata langsung saja dimasukkan ke tempat semainya ya ini yang ada 16 lubang tadi ya langsung kita masukkan nah ini ada beberapa bibit yang nantinya mau aku tanam ada 5 jenis bibit ya yang ini yang pertama itu ada cabai ada terong cabai besar sama apa namanya tomat ya yang sehari-harinya aku butuhkan oke langsung saja kita tanam ke tempat semainya selamat menikmati setelah selesai menanam maksud saja kita siram ya dan usahakan rutin ngiramnya itu dua kali sehari pagi dan sore supaya bibitnya itu cepat tumbuh karena bibit baru itu biasanya cepat tumbuh di tempat yang lembab tentunya harus kita rutin siram dua kali sehari tidak lupa ini yang kacang panjang yang udah apa namanya udah tumbuh juga aku siram ya biar cepat berkembang ya ini juga aku tadi kasihkan pupuk kandang sedikit biar lebih sukur lagi dan ini itu adalah 1x1 meter semuanya aku tanam bayam hijau yang nantinya itu aku mau bagi jadi dua yang satu sebelah kiri itu bayam hijau dan sebelahnya lagi itu bayam merah jadi separohnya aku apa namanya aku pangkas untuk ditanemin yang bayam hijau dan setelah itu setelah disiramnya tumbuhannya tanpa seger-seger semoga bisa cepat tumbuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye